Terkait berita yang disebar luaskan oleh salah satu media online yang dianggap menyebarkan berita hoax dengan memberitakan bahwa deklarasi Ajo di pantai Gandoria, Pariaman Jumat lalu bahwa tidak ada peserta dan bayaran. Pihak relawan Ajo akan segera menempuh jalur hukum terkait undang-undang ITE tentang penyebaran berita hoax. Menanggapi berita tersebut dalam hal itu, Ajo membantah bahwa tindakan dilakukan oleh media RadarPribumi.com tersebut tidaklah benar atau hoax. Mereka mempunyai list daftar peserta pada deklarasi tersebut dan banyak dokumentasi-dokumentasi pada GKT itu. Dan untuk pesertanya sendiri tidak ada sekitar 500 peserta yang hadir pada acara deklarasi. Hal disampaikan oleh Ketua Relewan Ajo, Akmal Usman, yang dimimpin oleh Sekretaris Ajo Fauzan Chaniago di salah satu kafe di Kota Padang saat digelarnya jumpa pers. Yang menyampaikan, dilakukan oleh RadarPribumi.com tersebut benar-benar tidak baik sebab media harus jadi partner pada pembeli sekarang, bukan menjadi penyebar isu hoax yang bisa memecah belah masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Ajo Fauzan Chaniago juga menambahkan bahwa yang dilakukan oleh RadarPribumi.com tersebut diduga sudah melagar UITE, yaitu penyebar hoax. Sampai itu, Ajo dalam waktu dekat ini berencana akan mengadakan deklarasi ke-19 kabupaten kota di Sumatera Barat guna menarik simpatisan masyarakat terhadap pasangan calon presiden nomor urut 01. Kami dari Relawan Ajo, aku juga Jokowi, Indonesia pada hari ini sengaja mengundang kawan-kawan rekan-rekan media untuk mengkonfirmasi. Yang pertama, itu terkait kegiatan Ajo yang dilaksanakan deklarasi di Kabupaten Kanduriah di Pariaman pada hari Jumat. Ada beberapa media yang menurut kami yang memviralkan atau membuat sebuah berita hoax bahwa acara itu dibayar kemudian tidak ada peserta. Ternyata itu adalah media dan dipotong pas hari Jumat. Kami nanti dari Relawan Ajo akan baik melakukan secara ke pihak kepolisian kalau memang itu terbukti ada perlanggaran UITE, yang saya ingin. Kemudian, ini sudah lanjutkan kepada Dewan Pres. Terusuri ke bawah, tidak begitu kuat. Nah, ini persoalannya adalah kita minta seluruh Relawan, seluruh TKD bagaimana turun ke bawah, door to door, bagaimana menyampaikan bahwa Paslon 01 ini, kandidat 01 ini, betul-betul memperjuangkan aspirasi rakyat dan memang adalah calon presiden yang menurut kami paling tepat untuk memimpin Indonesia ke depannya. Kita akan melakukan langkah hukum untuk mengklarifikasi beredarnya berita hoax yang dilakukan oleh Radar Perbubi. Karena kita sebagai Relawan Jokowi, Ajo, aku juga Jokowi, tentu akan memberikan berita-berita yang positif dan mengedukasi pada masyarakat Indonesia. Hal yang sudah dilakukan oleh Radar Perbubi sebagai media online itu sudah terindikasi melanggar Undang-Undang ITE. Dan kami untuk kelanjutannya akan melakukan proses hukum agar ke depannya media-media online lebih memberitakan hal-hal yang lebih mengedukasi tentang pemilu, tidak menyebarkan berita hoax dan tidak menjadi pelaku hoax agar masyarakat bisa cerdas dalam menanggapi pemilu untuk 2019. Dari Padang Budi Senandar, Aindis melaporkan. Untuk mendukung Jokowi, amin.